Geni Faruk Banjir hujatan saat belain Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu selebgram Fuji anti utami putri atau kerap disapa Fuji belak-belakan terhadap pencapaiannya yang sangat membuatnya bangga. Menurutnya, perubahan karakter diri yang sekarang semakin baik adalah suatu hal yang ia syukuri. Hal itu ia ungkapkan ketika menjadi bintang tamu pada acara TV yang dipandu oleh Denny Cagur dan UMME Kuari. Bukan bangga karena hasil materi berkat kerja kerasnya selama ini, Fuji justru mengungkapkan hal tak terduga. Pasalnya saat ia masih kelas SMA dan menduduki dunia perkuliahan, Fuji seringkali merasa overthinking atau berpikir secara berlebihan di setiap malamnya. Kebiasaan itulah yang kerap membuatnya stres dan melampiaskannya ke orang-orang terdekat, kayak dulu aku tuh sangat amat semuanya dibawa overthinking terus jadi stres, jadinya depresi sendiri, ungkapnya, terus akhirnya jadi melampiaskan emosiku ke. Terima kasih telah menonton!